Jadi baik pemisah bahwa bahan-bahan ini merupakan bahan campuran untuk wantek kain kudu kudi yang merupakan ciri khas kudi yang dibuat dari bahan-bahan tradisional, yaitu bahan alami. Yang pertama untuk campur menjadi wantek. Kombo. 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 Peneta. Peneta. Mengalir bangga. Pakat. Kapas. Dari kapas ini akan menghasilkan sebuah benang. Komi. Untuk? Komi. Untuk? Komi. Ter... Menjadi bahan api maksudnya. Kain untuk kalau sudah menjadi benang maka ingin dibuat untuk membuat kain. ini tempat untuk isi daun kenabung isi di dalam untuk rendam ya rendam jadi ini periuk tanah asli alat untuk mencampur alat untuk mencampur bahan untuk mencampur segal sesuatu dimasak pakai ini jadi ini salah satu dari periuk tanah untuk mencampur seberu bahan untuk menjadi wantek ini salah satu periuk tanah lihat dan semua akan dicampur semua yang ada disini yang disampaikan tadi itu yang dicampur untuk menjadi wantek sedangkan ini kapas yang diambil lalu dipintal untuk menjadi kain menjadi benang dan akan nanti akan menghasilkan sebuah kain gurukodi asli dan semua bahannya itu bahan alami atau tradisional ini informasi yang kami sampaikan kaitan dengan pelastarian pengrajin kain gurukodi di desa peninggu ed kecematan kudi belagar kabupaten sumba barat daya demikian informasi terima kasih selamat menikmati